Ibu bikin surat dulu Kalau ada apa-apa yang penting ibu setan tangan Gana mau bunuh orang ini pak Ini membunuh orang namanya Saya harus tanda tangan mati lebih dulu sebelum saya dibaksin misalnya Kau Kau tamu yang belum subscribe Subscribe dulu dong Merah putih Terus tak kau berkira Di ujung tiang tertinggi Di Indonesia ku ini Merah putih Terus tak kau berkira Di ujung tiang tertinggi Di Indonesia ku ini Merah putih Terus tak kau berkira Akan selalu Kami harus tegaskan di tempat ini Saya minta maaf saya harus potong Jadi jangan bahwa kami terlena di tempat ini pak Jangan Berhentilah membujuk kami dengan bahasa-bahasa yang menggiurkan Kami minta Merdekakan rakyat dalam pilihannya Mau vaksin atau tidak Jadi jangan lagi Tidak ada tawar menawar Tidak ada tawar menawar soal itu Gitu loh Sekarang logikanya begini Ibu saya misalnya Pada saat mau divaksin ditanya Ibu ada penyakit bawaan Ada Ibu bikin surat dulu Kalau ada apa-apa yang penting Ibu setan tangan Karena mau bunuh orang ini pak Ini membunuh orang namanya Saya harus tanda tangan mati lebih dulu sebelum saya divaksin misalnya Tolonglah Kita mau bikin pemerangkatan tidak bisa Divaksin tidak aman titik Karena WHO sendiri yang bilang Tidak ada jaminan orang yang divaksin itu bebas dari corona Dan Menkes menegaskan pak Jelas sekali beritanya Hoks kalau seandainya surat vaksin dijadikan alat Untuk kelengkapan administrasi tertentu Terutama penerbangan, pemerangkatan Ini loh pak, ini masalah bagi kami Kalau satu lembaga dengan lembaga lain Tidak atur dalam urusan konsolidasi Kami mau percaya kepada siapa Sementara kami yang harus berhadapan langsung dengan urusan-urusan seperti ini Mohon kami PPKM merekomendasi Khusus urusan vaksinasi Berikan kami kemerdekaan memilih bapak Ya Pasti yang datang ini Yang datang di tempat ini Ngomong soal ini hari ini Itu karena teriakan dari banyak orang Yang akan datang ke tempat ini Kalau kami tidak menemukan jawaban di tempat ini Kami hanya bagian dari representasi kelompok-kelompok masyarakat tersebut Nah sekarang juga jadi pertanyaan Bagaimana kira-kira kalau misalnya saya punya penyakit bawakan Tapi saya dipaksa harus dipaksin pak Kalau tadi pak Siti bilang tidak ada paksaan Saya mengalami paksaan pak Dalam bentuk bujukan saya anggap itu paksaan Merayu saya untuk Karena saya ini harus melancong Harus berangkat Saya kerja di luar Saya minum vitamin C sedikit saja pak Itu jantung saya berkebak luar biasa Nah saya harus dipaksin dengan dosis yang begitu tinggi Siapa bertanggung jawab setelah saya disuntik Tiba-tiba saya terkapar gitu Kan gitu pak Nah sementara saya tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa Karena saya tidak punya sertifikat vaksin tersebut Dilema bagi kehidupan saya pribadi Gitu Nah ini yang gini-gini kita butuh benang merah Ayo dibicarakan Jurus apa yang keorang mau keluarkan pak Untuk menciasati keadaan-keadaan terhadap mereka yang punya penyakit bawaan Orang-orang yang punya penyakit bawaan juga punya aktivitas lain pak Selain harus bertahan dengan penyakitnya Mungkin dia harus kemana-mana Jadi tidak bisa Sementara dia takut Sejujurnya saya mau katakan bahwa banyak sekali orang belum mau dipaksin ini Karena takut pak Bukan karena malah Dan perlu bapak ketahui sejujurnya Begitu banyak orang mau dipaksin juga karena takut Tidak dapat BLT Takut tidak dapat bandalan siap Takut tidak dapat dana duka Jadi jelek sekali negeri ini dibangun dengan rasa takut pak Orang terpaksa semua Yang hidup di negeri Indonesia sekarang ternyata penghuni yang terpaksa pak Terpaksa tinggal di negeri ini Sementara kenapa kami turun di bulan Agustus Karena kami menunggu momentum kemerdekaan Republik Indonesia Agar hak berbicara kami tidak dipasung di tempat ini Kami pakai bulan paling sakral di negeri ini Bulan Agustus Sebagai bulan dimana kami bisa memerdekakan cara berpikir kami Untuk kami sampaikan secara merdeka Di tempat ini Jadi Bapak Ibu yang kami sayangi Saya pribadi katakan Tidak ada agenda PPKM terbentuk Untuk memperkeruh suasana Tidak sama sekali Bahkan saya katakan Kita datang untuk mendorong pemerintah agar bangun lebih kerja keras lagi Menghadapi keadaan ini Kita dukung nakes pak Kita dukung rumah sakit untuk memperbaiki kinerja Memperbaiki pelayanan Sembari kami berharap Manusiawi juga bagi mereka yang terdampak PPKM yang harus dirumahkan Selamatkan mereka Saya mencurigai Jangan-jangan Bantuan dari dina sosial untuk perkelompok itu Berbasis kepentingan politik pada akhirnya Kalau tidak punya kanalisasi urusan dengan penguasa Tidak dapat Jangan-jangan pak Gitu loh Karena faktanya di belakang saya ini belum pernah ada yang dapat apa-apa pak Ini paket tadi bro Nah terus bapak sebut dibantu Dibantu di masjid Dibantu di gereja Kami belum pernah Merasakan dampak dari bantuan tersebut Saya secara pribadi pak Sejak awal sudah turun dengan adik saya Dengan keluarga saya Beri bantuan di mana-mana Setiap hari Kita turun dengan khus durian Dengan alihkam cinta Indonesia Dengan kawan perubahan bangun Kita jalan untuk membantu masyarakat setiap saat Nah kalau bapak bertanya soal Mari kita bersama-sama untuk membendung Beramai-ramai bersama Kita hadapi beramai-ramai Butuh kerjasama Pak So dua tahun terhadapah sabar pak Bukankah kami dua tahun ini bersama dengan kalian Bapak ibu yang terhormat Dua tahun terakhir ini Kami mengikuti apapun keinginan pemerintah Karena kami melaruh kepercayaan Bahwa tidak ada pemerintah yang akan menyisarakan rakyatnya Tidak mungkin ada Tapi fakta yang kami temukan di hari-hari terakhir ini Apalagi sejak digalakannya PPKM Bapak ibu Saya punya banyak pasukan Bapak ibu Saya pimpinan yayasan paling besar di Sulawesi Utara ini Boleh pak klaim kalau di Muslim pak Saya pimpinan yayasan alihkam cinta Indonesia KTS saya 26 ribu Saya punya banyak sekali masyarakat miskin desa Yang hidup di balik perjuangan-perjuangan kami ini Hari ini mereka semua teriak Apa mungkin kami harus mendatangkan orang-orang itu di tempat ini Kalau seandainya di tempat ini Kita bisa memutuskan bersama-sama kesimpulan Kita sudah lebih maju seperti apa yang disampaikan oleh Pak Melky tadi Kita bicara konkret setelah 10 menit ke depan Tolong bicara tentang tuntutan Bapak ibu tolong memberikan kami solusi Kira-kira seperti itu Durasi yang kami berikan 2x24 jam Jika tidak terrealisasi Dengan penuh rasa hormat Saya lebih dulu izin kepada pihak kepolisian Ampuni kami jika kami turun Dengan jumlah yang sangat besar di tempat ini Walaupun makhluk umat Kapolri akan kalian pakai Untuk membuarkan Tidak satupun langkah kami atau pulang Sampai mati di tempat ini Kali tidak akan membuarkan ini Saya bertanggung jawab atas aksi ini Terima kasih Bapak Ibu sekalian Chandra Matosulut Hotline News Melaporkan dari Sulawesi Utara